Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mendemokan laser yang akan dipasang sebagai lampu rem motor Perhatikan spesifikasinya Harganya ini sedikit mahal, sekitar Rp38.000 per piece Dan spesifikasi laser 650nm dan 5mW Ini menggunakan tegangan 1 3-5V Saya coba dengan 5V dahulu Ini positif dan ini negatif Sebetulnya ini hanya lampu laser biasa Hanya saja terdapat lensa yang dapat membuat garis Jadi sedikit mahal Dan panjangnya garis tergantung dari jarak laser dengan yang disorot Kemudian fokusnya bisa kalian atur juga Seperti ini, kalian putar saja Oke, kita coba buka saja tanpa lensa Ini bila tanpa lensa Ingat, jangan sekali-sekali kalian lihat secara langsung Coba kita misalkan mati dan mereng Kita lihat tanpa penerangan Dan ingat, penempatannya harus arah ke bawah Agar tidak mengganggu yang lain Seperti ini Oke, bagaimana bila menggunakan tegangan 12V? Agar dapat dipasang pada tegangan 12V, ada 2 cara Pertama yang paling mudah Kalian hanya menggunakan regulator 7805 seperti ini Ini pin 1 input Pin 2 ground Dan pin 3 output ke positive laser output Cara kedua, kalian tinggal pasang secara seri sebuah resistor Resistor yang digunakan menurut percobaan Sekitar 410 paling kecil dan paling besar 470 ohm Agar cahayanya maksimal Karena saya tidak mempunyai nilai 410 Jadi saya paralel 2 buah 820 ohms per 4 watt Oke, ini resistor 820 ohms per 4 watt Yang saya paralel Dan hasil paralel Saya pasang di positifnya Saya tes dahulu dengan baterai 16850 Ini juga langsung tanpa komponen tambahan Positifnya tanpa resistor tentunya Seperti ini hasilnya Lalu saya coba dengan 12V Ini negatif Dan positifnya dipasang di ujung resistor ini Resistornya terasa panas Tapi tidak masalah Bila digunakan untuk merem Kalian putus saja Atau ambil dari resistornya saja Misal kita rem Oke, mantap Lalu sedikit saya coba di luar Sekian praktek saya kali ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!